itu mah, itu mah udah ada ketah mukanya gak kelihatan tapi kok kepalanya gak ada kepalanya gak ada kepalanya gak ada eh, bap bener-bener kan, bap kok mukanya hancur, bap itu mukanya dua, bap iya aku lihat deh, makhluk kayak gini itu makhluk apa, kok ada kayak ada sayapnya tapi sayapnya cuma satu ha, ha 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 bukak, ayam ayam Sayapnya cuma satu Iya sayapnya cuma satu Eh Pak, yang lambah Itu, itu semua Hati-hati Klihatan Pak Ayam memang Ayamnya itu di bawah Ayamnya dimakan Ayamnya dimakan Ayamnya dimakan Ayamnya dimakan Mungkin tadi bau daging Modelnya langsung dimakan Entah ya Dari belakang makannya Dari dobur Dari dobur Dari dobur Dari dobur Dari dobur Berarti kecurikan kita makhluk yang ini Yang ini Ya benar Pak Ba Gimana kita segapap Ya nanti Nanti Ya jaga Gapap Ya sabar Pak Coba Ya sabar Seperti apa Biar dimakan Biar kenyang Coba 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 Kita masuk Ya Hati 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 Coba Kelabaran Kelabaran hai 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 makhluk apa sih ya Hai itu makhluk apa hai 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 huluh astagfirullah kuknya rambah kuknya rambah itu makhluknya kemana Mbah bah makhluknya kemana Mbah bahwa astagfirullah deemh astagfirullah deemh kita lagi anu apa namanya menghindar Bapak menghindar Bapak masih disitu Bapak ternyata astagfirullah deemh astagfirullah deemh tahu Bapak tahu Bapak astagfirullah deemh Hai 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 i hai 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 uh sti Kok nyerangnya kaya gitu mbak? Wah, kesin aja diri mbak Astaga Mas Marda takut kita malah kena sihir atau kenapa lho? Iya, iya Makhluk neraka sih Makhluk neraka Di bawahnya api Makhluknya kemana mbak? Makhluknya kemana mbak? Banyak dong Wah, mbak, mbak Aduh Ini di belakang Di belakang mbak Kau begitu? Itu ayamnya udah matanya apa belum mbak? Udah Ayamnya kemana mbak? Di bawah Ayamnya di bawah Ayo 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 Mbak Pergi dari sini Mbak Pergi dari sini Mbak Ayo 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 Kita kemana Mbak Mbak Wah Wah Aduh ini repot banget Terang Eh itu suara ayam Lari Lari ayamnya Gede 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 Wih wah ada kurup api ya mah ke sana aja mah ya mah ke sana ini mah ke sana ya mah ke sana aja ini mah ke mana aja nampak nampak wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya yang kaki beri alhamdulillah selama ini saya sehat dan baik-baik saja kenapa panjenangan ke sini padahal panjenangan sedang menunggu rumah di sana saya merasakan engkau dalam bahaya sehingga saya menyusulmu ke sini memang tadi saya mengintai makhluk entah itu makhluk apa dan saya baru melihatnya bersayap terus sebelah sayap itu patak yang diakibatkan oleh serangan dari marangi dan saya intai ini selama 3 hari dan saya berinisiatif menggunakan ayam lantas apakah makhluk itu memakannya benar sekali yang tatut piri akan tetapi makhluk itu memakan buburnya berarti makhluk itu memakan dari darah belakangnya bukan dari leher benar makhluk itu saya bingung itu makhluk apa sebenarnya itu saya sendiri tidak mengetahuinya lantas lantas apa yang harus saya lakukan menurut rata coba mencari informasi sebanyak mungkin mengenai makhluk itu karena saya khawatir menurut seh anda lain bahwa makhluk itu lahir dan mereka sangat cepat berkembang apakah panjalan mengetahuinya tentang hal itu ayam saya mengetahuinya bagaimana ceritanya jadi makhluk itu lahir banyak sekali yang satu bisa menyerupai jin atau manusia dan yang satu lagi itu berbentuk seperti udara atau angin yang berhambus membawa bencana atau membawa penyakit tertentu berarti berarti yang memakan dobur ayam itu makhluk yang menyerupai jin atau manusia betul sekali yang berbentuk udara itu tidak kelihatan sehingga bisa jadi tiba-tiba manusia itu mati tanpa sebab dan tidak bisa dideteksi oleh apapun berarti tahu-tahu meninggal betul saya mengetahui dari teman saya yang di daerah selatan ada salah satu satu keluarga itu meninggal mendadak riwayat kehidupannya itu baik-baik saja bahkan dia hidup itu dengan sesuatu makanan yang sehat-sehat saja banyak yang mengatakan bahwa satu keluarga itu terkena santai tapi yang menurut saya itu bukan karena saya sendiri dan teman saya itu tidak ada yang bisa yang mendadak si bawah itu santai lantas langkah atau untuk mencegah itu semua ayam jadi setelah engkau tadi penyaksikan makhluk itu memakan ayam iya abu dari seantalaya engkau taburkan ke sekeliling rumahmu dan juga jikalau engkau mempunyai binatang ternak taburkan juga ke kandang ternaknya di sekeliling kandang ya dan jikalau hati-hati sekali jikalau ada yang hamil itu itu harus benar-benar tebal untuk memendengi rumahnya atau abu itu diikatkan dan dibawa kemana-mana memangnya kenapa dengan menikah hamil itu makhluk tersebut itu bisa memakan janin yang ada di dalam perut astagfirullah apakah kamu pernah mendengar ketika wanita sedang hamil itu tiba-tiba hilang saya pernah mendengar berita itu hilang jadi salah satunya itu untuk saat ini penangkalnya hanya satu itu saja dan untuk mengetahui lebih lanjut mungkin saya harus berpetualang tapi mohon maaf Raden jikalau aku pergi saya tidak bisa menunggu di rumah Raden tidak apa-apa yang datuk insyaallah saya bisa menghalau untuk masalah pembentengan apalagi panjenan sudah membentenginya dengan dan juga dengan abu yang saya antar layak berikan kepada kami itu juga sudah saya taburkan apakah tadi engkau diserang oleh makhluk tersebut benar sekali kami kocar kacit diserang sekelilingi kita dikelilingi oleh api apakah makhluk itu dari mereka jadi saya jadi berpikiran seperti itu kalau makhluk itu sudah bisa menyerang berarti dia sudah memakan salah satu janin manusia saya coba tanyakanlah di sekeliling gunung ini adakah yang kehilangan janin yang itu itu sana hari hari apa itu hari hari bayi saya pikir tidak karena kalau itu tidak mempunyai nyawa jadi untuk saat ini saya mohon pamit saya harus pergi mumpung makhluk itu belum jauh baiklah dan saya berpesan kepadamu carilah di daerah gunung ini apakah ada wanita hamil yang kehilangan janinnya nanti kita akan mencari informasi itu baiklah soalnya ini sangat ganteng sekali makhluk ini sekarang sudah berjumlah ribuan kalau dari makhluk yang menyerupai jin atau manusia apakah jumlahnya juga sudah banyak kalau yang sudah berbentuk seperti itu tidak begitu banyak tapi yang paling berbahaya itu yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia yang berbentuk angin itu betul angin yang membawa penyakit baiklah Raden saya berpamitan nanti jikalau saya mendapatkan informasi saya langsung menemui Raden baiklah kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam teman-teman bagaimana ini kita kan sudah menjauh sangat jauh dari area yang tadi kita kan tidak pembukaan tidak apa kita langsung lihat ternyata saya kami ini berinisiatif memancing pakai ayam ternyata doyan tidak dimakan tidak dimakan latiris tadi yang datang siapa mbak? eh yang datuk kiri informasinya? informasinya informasinya ya kita harus waspada dan dari dua makhluk itu melahirkan banyak sekali makhluk-makhluk dan yang paling terbahaya karena yang terbentuk angin dan ini juga nanti berdampak pada hewan ternak manusia berarti ini apa namanya yang sarannya bagaimana sarannya untuk saat ini untuk saat ini untuk saat ini pakai penangkal itu dulu pakai abu pakai abu pakai abu ditaburin sekelilingnya Insya Allah apa tidak akan mendekat ya udah kayak gini aja mbak berarti kalau memang itu saat ini abu mungkin apa teman-teman tetangga-tetangga kan kemarin sudah ditangsi ya mungkin untuk teman-teman yang jauh apa namanya harus punya mbak iya kan harus punya ini bagaimana aku lanjutnya ini ini lari hilang itu itu juga kota kacir tadi lah siapa tadi yang datuk giri yang datuk giri kemana akan mencari informasi mungkin dari apa teman-teman saudara dan dan sebagainya ada informasi ada informasi baru oke gitu ya kita ini kita tutup kamera mas gitu ya terima kasih teman-teman kita tutup eksplorasi malam ini mungkin berhasil kita lanjut lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh